Oke, kita lanjut lagi nge-review Open Hammer ya Ehm, bukan review ya, lebih ke sharing aja gitu apa yang gue rasain kemarin pas nonton Udah banyak review berdebaran di luar sana bilang kalau Open Hammer itu bagus ya, yada 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 Termasuk sini klip nih yang sebagian besar isi reviewnya gue juga setuju gitu Walaupun gue gak setuju sama nilainya gitu Aduh, terlalu kecil Android buat film yang semegah se-bombastis ini gitu kan Masa cuma ngasih nilai KKM 7.8 Aduh, cuma yaudah sih, gak apa-apa Open Hammer nih, aduh sumpahnya, experience yang kayak gini-gini nih sih yang gue suka nih ya Udah dimanjain sama visualnya yang begitu kan, widescreennya, black and white-nya, sinemagrafinya Udah deh gak usah buat jelasin ya, udah ngerti kalian semua ya Terus non-stop sound desainnya lu, gue rasain juga, ih gila di tiap adek-adekannya juga ngedukung banget Berinding parah dah, gebrak-gebrak kaki kek Apalagi pas detik-detik uji coba bom nuklirnya tuh, uh gila itu parah cok Gue gak bisa bayangin lagi tuh kayak gimana rasanya ya Cuma gue kepikiran, gue malah kasihan sama orang-orang yang duduk di paling depan Yang di bawah sendiri tuh loh, itu bakal kayak gini penapakannya ya Tapi jujur, ini gila sih, sumpah experience-nya tuh juara banget ya Lu nonton film open number tuh wajib banget nonton biboskop Di layar yang segede mungkin kalo bisa mah Gue aja pengennya nonton di IMAX ya, sayang aja di kota gue Di Magelang, Jogja itu gak ada IMAX gitu Aduh, padahal kalo ada, lebih nampon lagi tuh experience-nya ya Kalo lu kalo menang mending yang nunggu tayang di streaming aja gitu kan Aduh, esensinya gak bakal dapet ya Palingan pas bom nuklirnya meledak itu, lu kayak berasa lagi pegang HP-nya orang tua gitu kan Brightness-nya mentok, nahin bang, cerah banget gitu kan Oke, open hammer ini full, selama 3 jam dialog-dialog-dialog Ditambah struktur penceritaannya gak kayak film pada biasanya Udah ada dua perspektif gitu kan Masih maju-mundur, masih ketabahan plot-plot tambahan gitu kan Ngomongin politik dunia, komunisme, sayang, persidangan, percintaan, perdamaian Pokoknya rumit deh, seribet itu memang seribet Ya khasnya Nolan lah ya, bikin film buat olahraga otak Kalo lu gak suka tipikal film kayak gini, ya mungkin lu bakal boring gitu ya Gak usah maksain gitu Kalo boringnya diem doang lah masih enak Lah pengalaman gua kemarin, satu kursi belakang gua, satu rombongan itu Itu mungkin saking bosennya ya, itu malah bercanda asik sendiri gitu ngobrol Apalagi bahas adegan nge*** tuh, wah heboh lagi, heboh lagi Gue yang lagi fokus sama cerita kan jadi keganggu tuh Padahal butuh fokus yang mendalam banget nih Ngapalin karakternya yang tiba-tiba muncul gitu kan Siapa aja temen-temen yang OP, ini ceritanya yang arah kemasna, ini maksudnya apa gitu Saking selibet itu lah Ya saran gua sih bagi kalian yang mau nonton ini At least baca-baca dulu, cari tau soal Oppenheimer, kolega-koleganya, kehidupannya, kasus-kasusnya gitu Udah dirasa cukup, infonya baru nonton deh Jadi gak bener-bener kosong pas nonton Biar paham gitu, makin paham gitu Ngomongin soal Robert Downey Jr, ya udah bagus, udah bagus actingnya Merandiin Louis Strauss ya, keren Cuma lagi sosok Iron Man-nya masih belum bisa lepas gitu Udah melekat banget masalahnya ya gak sih Terus mas OP ya, Kilian Murphy itu juga Aduh, kapan gue punya karisma kayak dia ya Karismanya, ekspresi puas sampai perasaan mensalnya itu, wih gila On point, ada Rami Malek, ada Florent Puff, ada Gary Ortman, Emily Blunt, Matt Damon gitu Papan atas semua, semua bagus juga actingnya, mantap Nah yang paling gue kagum tuh, kok bisa ya Christopher Nolan tuh bikin film yang narasinya sejelimet ini Penuh layer, lompas sana-sini, ngomongin ini itu Tapi eksekusi akhirnya menurut gue itu, ngalirnya enak banget Serapi itu dan semindblowing itu parah Edan emang, Nolannya edan Bahkan gue baca-baca nih ya, Nolan tuh bikin film ini tuh ngikutin pertumbuhan rambutnya Kilian Murphy Ya tuh bayangin, sebegitu detailnya, sebegitu niatnya bikin film Uh, gak usah ditanya, kayaknya Nolan emang udah kayak gitu dari dulu ya Kalau dibanding Berby yang sama-sama berat Ya, tetep oke Berby Cuman di Berby esensinya gak dapet di gue Jadinya gue ngasih nilai segitu aja Nah di Open Hammer ini, esensinya dapet banget Maka dari itu untuk apresiasi semua tim yang telah bekerja keras untuk bikin Untuk ngasih experience yang luar biasa ini Gue kasih nilai 88 per 100 untuk Open Hammer Ngerasain experience kayak gini, jadi gak sabar nih nonton Dune Part 2 besok November ya Itu favorit gue atau harus gue nonton tuh Jangan lupa semua kembali ke selera, perspektif, dan tujuan dalam menonton film Mampir juga ke video alur cerita gue ya Sampai penonton masalahnya Oke, bye